Sosok Praka RM, Oknum Pas Pampres, Tega Eksekusi Imam Maskur, Jago Beladiri, dan Supal Tak banyak data tentang sosok Praka RM, Oknum Pas Pampres, yang Tega menghabisi Imam Maskur, seorang pendagang kosmetik asal Aceh yang menetap di Jakarta Praka RM diduga melakukan penculikan dengan dugaan tuduhan pemerasan kepada Imam Maskur, dan membuat pemuda asal Gampong Monkelayu, Gandapura, Birawan Aceh itu meninggal Kamis 24 Agustus 2023 Kasus ini lalu viral hingga Senin 28 Agustus 2023 dan membuat gempar Lantas siapakah Praka RM, yang tercatat merupakan warga Mandumpang Aceh Singkil Nat ini Dia dikenal sebagai pemain sepak bola, gemar olahraga, dan mudah bergaul, dan cekatan serta ahli beladiri Tak heran jika kemudian diterima menjadi anggota TNI setelah melewati serangkaian tes ketat Karena kemampuannya dan postur yang ideal, Praka RM ditempatkan sebagai anggota polisi militer di Aceh Dengan modal postur ideal dan kecakapan di beberapa bidang, Praka RM kemudian diterima dan lolosan mengikuti tes sebagai pas pampres Tahapan berat harus dilalui oleh Praka RM mulai dari psikotes, ujian kekuatan, dan kesehatan fisik Tes kemampuan khusus yakni memiliki keahlian bidang menembak dan menguasai beladiri Semua tahapan itu mampu dilalui dengan apik dan lolos Maka itu Praka RM kemudian hijrah ke Jakarta dan masuk dalam korp pas pampres Dalam bertugas Praka RM selain dikenal supol, dia mudah bergaul serta bertanggung jawab Data lainnya, Praka RM yang berusia 29 tahun ini menikah di Aceh mempersunting seorang bidang Hingga kini mereka hidup rukun dan memiliki seorang putra Dengan kondisi dan karir apik dari Praka RM ini, rasanya mustahil seorang pas pampres bisa melakukan perbuatan tersebut Apalagi memeras dan menculik hingga mengakibatkan tewasnya Imam Maskur Namun faktanya, Imam Maskur dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat Pada Kamis 24 Agustus 2023 Sejumlah data, video, dan saksi membuktikan perbuatan keji Praka RM Maka Praka RM pun kini telah ditahan di Pomdam Jaya untuk diperiksa lebih lanjut Saat ini pihak berwenang yaitu Pomdam Jaya sedang melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan adanya keterlibatan anggota pas pampres Dalam tindak pidana penganeyaan ujannya dan pas pampres Maizen Rafael Granada Bay dalam keterangan tertulis Sejumlah tokoh lalu angkat bicara dan menyoroti kasus ini Salah satunya dari anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudinman atau yang lebih dikenal dengan panggilan Haji Umah Ia mengecam penyiksaan yang dilakukan oknum pas pampres terhadap warga Aceh hingga warga tersebut meninggal Tindakan yang dilakukan oleh pas pampres terhadap warga Birawan hingga meninggal dunia merupakan tindakan yang biadab, kata Haji Umah Ia meminta Presiden Jokowi menindak tegas oknum pas pampres tersebut dengan memperhentikan dan menghukum dengan seberat peratnya